Halo semuanya, pada hari ini kita ketemu lagi di dalam sebuah konten yang mana pada hari ini saya mau men-share informasi atau pengetahuan tentang sebuah kejadian dimana Anda sering merasakan bahwa komputer yang Anda gunakan itu terasa melambat dari sebelumnya atau kinerja komputer Anda sangat lambat sehingga ini sangat menjenuhkan sangat membosankan bahkan terkadang juga membuat kesal nah untuk itu ada beberapa langkah untuk membersihkan file-file sampah yang ada di dalam komputer kita ini khusus untuk para pengguna sistem operasi Windows ini langsung dapat dipraktekkan dan Anda tidak perlu men-download atau menginstall sebuah aplikasi apapun nah untuk itu kita ada menempuh beberapa langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan langkah ini sangat mudah untuk dipraktekkan dan silakan nanti dicobakan langkah yang pertama biasanya komputer kita itu ada menyisakan file berupa template-template yang tidak berguna sehingga apabila akumulasi dari file-file template ini terus bertambah dari waktu ke waktu dan kita tidak sering memaintain dari sistem dalam kita maka ini juga akan mengganggu kinerja dari computer kita yang pertama kita mulai dulu caranya adalah jadi Klik Kanan atau anda buka aja menu run ya run nah anda ketik disini tulisannya adalah nah kebetulan disini sudah bersih karena selalu saya bersihkan jadi ini kosong empty tidak ada isi dan normalnya itu biasanya ada isi kalau keputar kita jarang di ini bersihkan dari file sampah ini bersih ya kalau ada blok saja seluruhnya atau tekan ctrl A disini blok semua langsung delete semuanya nah nah itu langkah yang pertama sehingga file yang ada disini semuanya akan hilang langkah yang kedua masih ada kemiripan langkah yang kedua masih ada kemiripan masih juga tim juga cuma anda tambah disini dengan simbol persen seperti ini nah ini ada ya ini ada jadi ini saya blok semuanya ctrl A di langsung saya delete aja semuanya langsung ada 22 item langsung dibersihkan semuanya nah jadi disini ada saya klik do this for all current items di try again nah td-post try nah kalau nggak mau ya udah skip aja barangkali file tersebut masih dibutuhkan atau lagi aktif di komputer kita ya berarti di skip saja jadi diabaikan saja ini juga ngotot jangan dipaksakan untuk menghapusnya ini juga toh nggak ada ini nggak ada isi file-nya masih kosongnya nah yang berikutnya kita bisa dengan mengetikkan file-nya adalah kita ini 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 banyaknya banyak nih ini ada ada apa ya sudah saya cek dulu ada berapa file nih ada sebanyak 147 file ukurannya lumayan 14 megaan ya Oke nih saya delete juga terhapuslah semuanya yang berikutnya adalah dengan cara membuka folder dari ini untuk folder Windows Windows yang anda buka adalah software distribution kemudian download ini apa yang berarti kosong ya karena habis saya bersihkan setiap pagi selalu membersihkan kalau ada isinya di sini ya dihapus saja nah berikutnya yang kita lakukan adalah dengan sebenarnya tidak membersihkan ya tapi lebih tepatnya adalah untuk mempercepat kinerja dari sistem kita atau mempercepat proses eh apa namanya respon dari sistem kita apabila kita ada menekan keyboard misalnya atau menekan Mouse Nah jadi masih kita buka arannya jadi ketik aja disini regedit regedit nah oke selanjutnya yang kita buka ini akan ada nih 12345 ada lima kemudian ini di klik aja tanda panahnya bukan foldernya ya di klik tanda panahnya kemudian lihat control panel klik klik lagi tanda panahnya dan disini yang dipilih adalah foldernya desktop ini folder yang dipilihkan panahnya tapi foldernya di klik nah yang dicari adalah menu show delay ini menu show delay di anda double-click biasanya ini isinya 400 nah biasanya sih 400 jadi biasanya isinya begini nih nah sekarang kita kita ganti dengan 00 terus setelah diketik 00 jangan dioke kan tapi tekan aja enternya beberapa saat tahan aja enternya jadi ngedip gitu ya jadi tahan seperti itu di nah setelah itu baru dioke kan nah tuh langkah yang berikutnya ya oke terus langkah yang berikutnya adalah nah ini buka browsernya biasanya browser itu yang yang juga sering lebih cepat karena kita sering gunakan browser nah di browser ini yang yang mesti kita cek itu adalah di saya kebetulan gunakan Google Chrome kalau di browser-browser yang lain seperti misalnya Mozilla Firefox kemudian atau anda gunakan operan nah atau ada browser yang lain anda gunakan ya pasti memiliki juga fitur yang sama jadi disesuaikan aja nah disini saya pilih clear browsing data kita tunggu beberapa saat nah muncul menunya yang disini dipilih adalah advanced nah yang dirubah disini time ranknya ini jangan last hour tetapi pilih all time jadi sejak computer kita ini di instalasikan dan browser ini ya sejak itu ini lumayan banyak nih lumayan banyak eh ya saya rekomendasikan pilihlah yang ini saja ya yang di yang sudah otomatis tercentang itu saja kalau yang lain berhasil boleh aja kalau di sini kebetulan saya agak males bolak-balik ngisi username dan password bila saya masuk ke sebuah akun jadi ini enggak saya conteng kalau anda mau ngapus ya ini bisa dapus atau ada autofillnya kadang-kadang kita akan butuh bantuan autofill ini biar kita lebih cepat dalam mengakses sebuah sistem jadi enggak saya ini nggak saya ubah ya ini biar aja ini aja saya ubah langsung klik clear data kita tunggu beberapa saat sampai proses ini selesai kita tunggu selamat menikmati selamat menikmati jadi sementara menunggu hasilnya saya juga menyampaikan beberapa hal bahwa kalau kita menggunakan sebuah sistem alangkah baiknya kita mendalami atau menguasai mesin kita itu secara secara menyeluruh seperti contohnya tadi pada fasilitas registry tadi yang saya ketik ada gedit tadi ya seharusnya kita harus banyak menguasai bagian itu bahkan bila mana ada gangguan-gangguan terhadap sistem anda anda bisa cek bagian mana yang mengalami perubahan sehingga anda kembalikan lagi ke default normalnya jadi sebaiknya seperti itu itu baru hanya beberapa hal saja dengan banyak lagi yang perlu dieksplorasi di bagian itu terkadang karena tidak menguasai sistemnya itu para user yang umum cenderung memilih pilihan yang terakhir yaitu menginstalasi sistemnya Oke langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan DNS clean up namanya DNS clean up tidak dibersihkan DNS nya caranya adalah di menu run itu diketik cmd jadi supaya kita masuk ke fitur pengaksesan dari sistem kita secara teks ini sama seperti perintah atau instruksi seperti dos ya tempat sisteks nah jadi yang saya butuhkan itu adalah untuk melakukan flush terhadap DNS jadi saya cek di ipconfig saya nggak apal juga perintahnya kemudian karena saya nggak apal saya coba kasih slash tanya ini aja dulu untuk cek apa sih gunanya jadi kalau saya gunakan berita slash tanya ini biasanya untuk mencari tahu informasi sintaknya itu beroperasi seperti apa jadi memang sedikit diperlukan bahasa Inggris yang bersifat teknis disini ya bisa dipahami supaya instruksi-instruksi ini bisa kita gunakan sedemikian rupa jadi kombinasi-kombinasinya ini ada di sini semua contoh penggunaannya juga gitu ya Nah kemudian saya butuh ini ini jadi untuk membersihkan dengan case ya case DNS case nya jadi berarti perintahnya adalah ipconfig slash plus DNS nah oke jadi langsung ��, justire keterangan yang terakhir adalah masih di menurut anda dan juga klik diketik Tutaj karena Spanish namanya dan juga sudahdo Hewan yang terakhir adalah masih di panas juga klik stresnt nah ini ya berupa file-file ini ya file-file shortcut nah jadi ukurannya sih kecil ya jadi saya cenderung tidak menghapusnya sekarang saya biar aja dulu seperti ini Oke jadi biar aja kalau misalnya mau diapus ya di ctrl-a kemudian langsung klik delete saja jadi kira-kira seperti itu Oke berikutnya yang enggak kalah penting adalah namanya disk clean up nah disini berarti Anda masuk ke fitur explorernya ya udah masuk pilih disk PC klik kanan di C kemudian pilih properties Hai kemudian klik ini disk clean up tunggu beberapa saat ada proses scanning yang terjadi harus menunggu beberapa saat ini ini butuh waktu yang boleh dikatakan relatif ya tergantung kapasitas file yang tersimpan di drive-c yang kita miliki kita pasti menunggu dan bersabar mendapatkan hasilnya ya ini kita tunggu ya nah perlu juga saya ingatkan disini bahwa dilihat dari grafik ini bahwa di harddisk saya drive-c saya ini kalau dilihat disini ya yang biru yang biru yang terpakai kalau yang berwarna pink ini adalah yang free nah usahakan kalau bisa sedapat mungkin kapasitas yang terpakai di C di C ini tidak lebih dari 50% jadi kalau ada misalnya data-data yang ditempatkan di C sebaiknya dipindahkan saja ke draft yang lain atau ke harddisk eksternal karena kalau kurang dari 50% kapasitas yang tersisa di C itu sangat berdampak pada kinerja dari sistem kita nah terkadang sering kita kewalahan pada saat-saat kita berharap agar kinerja komputer kita bisa diajak balapan pada saat-saat tertentu ternyata malah ngos-ngosan maka perhatikan selalu kapasitas yang terpakai di ke drive-c ini jadi gak boleh lebih dari 50% ini nanti bakal saya pangkas ada beberapa file sehingga tinggal punya 50% saja yang tersedia disini jadi saya beli dua nanti saya pindahkan file-file nya ke drive-c ke drive yang lain ke e kalau saya disini ke e saya pindahkan semuanya supaya bisa menjaga kestabilan operasi dari sistem komputer kita jadi kadang-kadang saat kita butuh sebuah kecepatan pada kondisi tertentu kalau misalnya pemesti membuka beberapa aplikasi mesti buka beberapa dekumen ya kadang aplikasi itu gak respon misalnya itu sangat ngeselin jadi disamping membersihkan file-file sampah juga perhatikan kapasitas atau ruang yang tersisa di drive-c kita oke sudah selesai nggak banyak sepertinya karena ada setiap bersihnya nggak banyak ya saya rekomendasikan cukup di apa di bersihkan yang ada ini saja yang dicontreng ini saja sebenarnya semuanya dicontreng gak apa-apa bisa biasanya saya ambil pilihan yang di buat saja dan bila anda khawatir misalnya terhadap apa yang anda lakukan pilihan yang ini tidak apa yang direkomendasikan saja nah baru di situ kali klik ok klik select files kita langsung di bersihkan oke mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat dari saya dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya dan dengan semangat untuk terus tetap berbagi ilmu dan pengetahuan terkhusus untuk diri saya sendiri tujuan saya untuk membuat video ini utamanya adalah agar apa yang saya ketahui hari ini dapat saya bagi dan yang kedua ini juga sekaligus menjadi dokumentasi bagi saya bila mana suatu saat saya membutuhkannya saya masih ada memiliki dokumentasi pengetahuan tersebut sehingga kalau saya lupa ada yang mengingatkan dan kalau kita tetap terus belajar maka ilmu yang akan kita miliki itu akan terus berkembang dan bila dibagi maka ilmu tersebut akan semakin kuat mencengkramnya terima kasih atas kehatian semuanya semoga bermanfaat sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati